Intro Pandemi COVID-19 tidak hanya dapat menghilangkan nyawa, melainkan juga dapat menghilangkan kesempatan masyarakat dalam berwirausaha maksud saya, baik yang baru merintis maupun yang sudah lama berdiri. Namun, tesis tersebut nyatanya dapat dipatahkan oleh usaha kerajinan kayu, patrakraf, dan pendapatan tahunan mereka dari sebelum pandemi COVID-19, hingga sekarang masih meningkat pesat. Patrakraf adalah toko yang menjual berbagai macam suvernir dan ornamen daya khas Kalimantan Tengah yang meliputi ukiran talawang, ukiran kaligrafi, kursi, hingga perabotan rumah lainnya. Produk-produk di patrakraf juga dijual dengan harga yang beragam, dimulai dari harga Rp10.000 hingga Rp3,5 juta. Patrakraf sendiri tidak lepas dari campur tangan pemerintah daerah setempat. Pemerintah Kota Palangkaraya memberikan pembinaan secara rutin untuk usaha masyarakat yang satu ini. Usaha kerajinan kayu yang terletak di jalan RTA Milono, km 4,5 Kota Palangkaraya ini. Kedepannya akan membuka cabang di sejumlah kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Selain menyediakan dan menjual kerajinan kayu, patrakraf juga membuka pemesanan bagi konsumen yang ingin memesan sebuah kerajinan kayu, yang sesuai selera pemesan meliputi ukiran atau bentuk secara keseluruhan. Erlangga Seldo Elia atau yang akrab dipanggil Angga, selaku bagian marketing Patrakraf mengatakan, terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang pada umumnya merugikan para pelaku usaha di segala bidang, toko yang dibuka sejak 2017 ini pendapatannya justru makin meningkat. Pada tahun-tahun sebelum pandemi, omset tahunan yang didapat hanya 80 juta rupiah. Sedangkan terhitung dari 2019 hingga 2021, pendapatan yang diraih sudah menyentuh angka ratusan juta rupiah. Itu pun diluar dari pendapatan hasil pemesanan. Patrakraf itu adalah toko yang menjual souvenir-souvenir khas Kalimantan Tengah, baik dari ukiran talawang, ukiran kaligrafi, bahkan sampai piring atau kursi, dan juga perengkapan-perengkapan rumah. Kalau Patrakraf sendiri, bukanlah merupakan UMKM. Bisa dibilang Patrakraf itu adalah usaha buatan sendiri. Jadi ini sistem merintis. Meskipun ini sistem merintis, tapi perusahaan ini di usaha ini dibawahi oleh pemerintah kota. Kalau yang dari termurahnya itu adalah gantungan kunci. Dikisaran harga Rp 10.000. Yang menengah mungkin talawang ukuran Rp 30.000-Rp 40.000 di kisaran harga Rp 300.000-Rp 250.000. Dan yang paling mahal itu adalah partisi. Di kisaran harga Rp 3.000-Rp 3.500.000. Kalau untuk pembinan sendiri sudah dilakukan berkali-kali sebelum pandemi. Yakni melalui tatapan secara langsung. Biasanya itu ada dari Pulang Pisau juga ada, dari Palangka juga ada. Dan setelah pandemi ini belum ada pembinaan secara langsung, hanya melalui secara full online. Pembinaannya itu mungkin pengarahan, beritahuan mungkin dari berbagai macam ukuran itu berbagai daerah itu ada yang beda-beda. Seperti dari Kalimantan Barat itu ada ukuran bunga terong. Kalau dari Kalimantan Tengah itu ada ukuran kahayan, ada ukuran burung tingang, dan juga ada ukuran orang atau panglima burung orang bilang. Ada juga yang bilang nyahu atau kamang. Sebenarnya karena beda daerah, jadi kami belum mengimplementasikannya di toko ini. Kecuali kalau ada pemesanan, kalau ada pemesanan misalnya minta ukuran daik iban, bunga terong, bisa dibikinkan. Atau mungkin minta ukuran yang lain, selain dari Kalimantan Tengah juga bisa. Karena ini juga ada sistem pemesanan, jadi ada barang orang yang mesan, ada uang, kami sediakan pesanannya. Kalau untuk pendapatan, sebelum pandemi mungkin lebih kurang, karena banyak orang yang kurang tahu. Karena toko ini baru buka pada tahun 2017. Lama-kelamaan, meskipun ada pandemi, orang-orang banyak yang membeli karena banyak yang tahu bahwa di sini ada yang menjual ukuran khas dayak. Apalagi di sini jarang, ada orang yang mau membuat bangkirai, ada orang yang bisa bahkan membuat talawang, ukiran Kalimantan. Pendapatan sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Kalau sebelum pandemi itu mungkin di kisaran total dari tokonya itu di angka secara per tahun ya. Kalau untuk per tahun itu mungkin di angka 80 juta kalau untuk di toko. Tapi kalau setelah pandemi, yakni dari tahun 2019 sampai 2021 itu mungkin lonjak di angka ratusan juta. Itu belum lagi di luar pemesanan, masih di toko saja. Kalau untuk patra-pat sendiri ada di samping toko Gemilang. Mungkin jaraknya sekitar 200 meter dari toko Gemilang. Di situ barang-barangnya sedikit karena tokonya baru buka. Jadi nanti lambat lawan, nanti tambah banyak. Kalau untuk dari pembeli itu rata-rata dari luar daerah juga ada. Mungkin dari orang yang libur, istilahnya turis daerah lah. Turis daerah dan juga pejabat daerah juga sering ke sini. Itu di hari-hari libur. Kalau di hari-hari kerja, biasanya sore hari setelah mereka pulang kerja. Dari lokal juga ada. Barang yang jadi bestseller di Patrakraf ini adalah talawang. Ukiran talawang. Karena ukiran talawang ini khas Dayak. Jadi banyak orang yang suka atau ingin membelinya juga. Patrakraf sendiri semoga bisa berkembang lebih jauh lagi. Semoga makin banyak pembelian atau pemesanan. Dan semoga bisa menjadi sumber ilmu bagi orang-orang untuk belajar tentang budaya Dayak. Dari Polangkeraya, Hari Remondo, Mise Richard Dias melaporkan.